Oke, detailnya, lipatannya, cara pasangnya, sama cara packingnya ya, cara menyusunnya, buat referensi kalian, kalau mau yang seperti ini. Ya, ketemu lagi teman-teman, sekarang kita mau coba bahas atau mereview salah satu benda atau alat ya, yang suka dipakai di kegiatan luar ruangan, kegiatan outdoor atau camping ya, mau camping ceria atau camping beneran, yaitu meja. Meja lipat supaya gampang dalam membawanya dan relatif ringan ya, dibanding meja-meja rumahan ya. Nah, meja ini biasanya meja outdoor itu atau meja buat camping itu didesain supaya ringan, mudah dibawa, sama compact, jadi nggak terlalu besar. Oke, langsung aja kita lihat, ada dua, ini satu meja berbahan dasar multi-plate atau plywood, atau nama pasarannya triplex ya, karena triplex sendiri banyak macamnya. Yang ini versi yang lebih ringan ya, versi kecil ya, mungkin ukurannya nanti kita bahas sama beratnya. Nah, ini termasuk kecil ya, untuk satu orang masih bisa satu dua orang mungkin ya, kalau hanya buat naruh beberapa. Yang kedua kita ada ini, meja lipat berbahan dasar solid ya, kayu solid, kayu padat. Ini lebih besar ya, dari yang ini ya. Nah, ini buat sendiri juga masih nggak terlalu besar sih, masih oke. Buat berdua masih oke juga. Berarti ya ya, kalau masih muat mungkin bisa ya. Ini lebih tebal, lebih berat, lebih besar juga otomatis packingnya. Oke, detailnya, lipatannya, cara pasangnya, sama bawaknya, cara packingnya ya, cara menyusunnya, buat referensi kalian, kalau mau yang seperti ini. Oke. Ya, ini teman-teman, meja lipat kayu yang pertama, ada tiga bagian, satu, dua, ini ketiga, yang ketiganya, satu. Ini bagian kakinya, ini udah dihubungkan sama tali karet, untuk penyusunannya, kakinya, dimasukin di sela-sela ini ya, masih harus kita longgarin dulu ya. Sudah tersusun hapi, tinggal dikecangkan. Ini kira-kira, teman-teman. Ini kira-kira, teman-teman. Beratnya, sekitar 478. Tuh, ketebalannya, ketebalannya kurang lebih, satu senti. Tinggi mejanya, sembilan senti ya. Lalu, lebarnya, ada di 25 senti, sedangkan panjangnya, ada di sekitar 36, untuk bagian sini ada di sekitar 30 sentian. Sebelum kita lepas, kita mau tes ketahanannya ya. Kita udah siapin beban sebanyak 7 kilo. Ini kurang lebih beratnya 7 kilo. 7 kilo 100 sampai 7 kilo 200. Dan ini kokoh ya. Nggak ada kelihatan mau goyang. Rasanya sih ini masih kuat lebih banyak lagi. Ini bahannya itu dari kayu padat ya. Cara ngelepasnya sama, kayak tadi masang kita longgarin dulu. Terus kita lepas salah satunya. Setelah berlepas, kita gulung. Gulung sampai akhir, baru yang akhir kita lepas lagi. Ini mau dilipet sampai semua juga masih bisa sih. Seperti ini mungkin lebih cocoknya. Lebih pas lah lipatan seperti ini. Oke, yang kedua ini kita ada meja dari bahan tayu juga ya. Plywood. Plywood atau mungkin bisa disebut triplek ya. Ini lebih kecil dari sebelumnya. Tapi modelnya mirip. Modelnya mirip. Untuk pemasangannya juga mirip ya. Ini kakinya. Ini kita kencangkan dulu. Kencangkan. Salah satu sisinya. Ini tepat di dudukan. Pastikan ini duduk ya. Kalau udah pas. Dudukannya semua. Kita bisa kencangkan. Ini lebih kecil. Jauh lebih kecil ya. Sama kayaknya jauh lebih ringan. Oke, kita coba cek beratnya dulu. Beratnya sendiri adalah 186 gram. Ketebalannya kurang lebih di 0,9 ya. Tingginya sendiri kurang lebih di 5 cm. 5,5 lah. Tingginya 5,5. Lebarnya 14. Untuk panjangnya 28. Mirip sama yang tadi. Ini dudukannya. Kita coba dudukkan. Kata makernya sih. Sampai dengan 5 kg masih kuat. Rasanya ini masih bisa lebih banyak lagi. Cuma karena makernya bilang 5 kg. Lebih baik jangan dipaksakan. Untuk melepasnya sama ya. Kita longgarin dulu. Cuma ini bahannya bukan karet kayak yang pertama. Jadi kita mesti tarik. Kita tarik. Kita tarik. Kita bisa longgarin. Ini lebih gampang lepasnya. Lebih tinggi longgarin. Ini udah otomatis lah. Lepas. Nah ini dua meja kayu. Yang kecil. Dua lebih ringan. Ini lebih besar. Oke. Itu tadi teman-teman. Untuk kedua. Meja yang kita. Coba review ya. Yang satu. Jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan. Yang satu. Jauh lebih berat. Tapi masih tergorong ringan ya. Untuk. Untuk ukuran meja. 500 gram an ya. Kalau misalnya tadi itu ya. Yang ini. Ini jauh lebih ringan. Dan bahan dasarnya pun. Plywood ya. Kelebihan kekurangannya. Ya mungkin ini. Karena plywood. Kalau rentan sama lembab ya. Atau air. Kalau kehujanan. Tapi. Bisa dilihat. Disini. Dilapisin sama. Pernis ya. Kan mengkilatnya. Jadi. Kalau rapi. Pelapisannya. Pernisnya. Relatif lebih awet lah. Kalau yang ini. Kalau yang ini. Yang dipernis juga. Cuman. Memang. Bahan dasarnya juga sudah kayu solid ya. Kayu padat. Jadi. Wajar. Lebih. Berat. Tapi. Kemungkinan besar sih. Karena kayu padat. Ya lebih. Kuat ya. Lebih awet. Ya. Tapi balik lagi. Keselera sama. Pemakaian penggunaan. Mau. Dipakai. Buat apa. Kegiatan yang cukup ekstrim. Ketempat-tempat yang ekstrim. Atau. Hanya sekedar. Buat meja pajangan. Atau. Penyajian ya. Meja penyajian. Yang disesuaikan. Kalau untuk dipakai masak. Mungkin. Dua-dua juga masih bisa. Masih bisa. Cuman. Karena ini berbahan dasarnya kayu. Jadi. Kalau pakai alkohol. Kompor alkohol. Kita. Harus ekstra hati-hati. Kalau mau pakai. Karena. Takutnya. Bahan bakarnya. Atau alkoholnya. Tercecer. Dan kita lagi nggak. Di tempat. Atau. Tidak dalam pengawasan. Bisa terbakar ya. Kedua. Pilihan untuk. Meja ya. Meja. Meja camping. Ya ada kelebihan. Ada kekurangan. Semuanya balik lagi. Kalian. Oke. Itu aja teman-teman. Kalau ada. Kritik. Saran. Atau mungkin. Ada yang mau ditanyakan. Ada yang. Kelewat. Mungkin. Bisa ditanyakan. Terus dukung channel ini. Kalian bisa. Subscribe. Share. Ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang perlu. Atau. Sekedar informasi. Atau mungkin juga hiburan. Comment. Apa aja boleh komen. Kritik. Saran. Kami tampung. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.